Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengatasi game yang fail to load atau saat dijalanin itu enggak bisa gitu di emulator, bukan emulator sih, retroarch masuknya emulator gak sih, enggak tahu juga sih, pokoknya saat gamenya di load dengan retroarch gitu ya, dan kalian misalnya udah pilih core-nya juga, itu enggak bisa dan mungkin khusus untuk platform tertentu misalnya game PS1, disini saya cuma menghadapi masalahnya di PS1 karena ya memang saya cuma jalanin baru coba ya, baru coba di emulator PS1 gitu, jadi disini kita akan masukin dulu untuk core-nya ya, jadi disini saya pilih yang Beatle PSX aja, disini kita akan load content, tinggal pilih aja untuk tempatnya dimana gitu, misalnya disini dan disini kita akan jalanin untuk MGS1 ya, untuk yang disk ke 1, disini kita akan langsung jalanin dan ya hasilnya nanti bakal kayak gini, bakal error dan nanti bakal ada tulisan fail to load content gitu di pojoknya, dari tadi kayak gitu contohnya, nah, untuk mengatasinya gitu ya, sebenernya gampang banget tinggal kalian cari aja untuk bios atau bios gitu ya, bios dari PS1-nya, biasanya SCPH1001 yang saya tahu gitu, dan itu yang saya pakai, kalau kalian mau pakai sih tinggal kalian pakein aja gitu ya di folder kalian gitu, di retroarch-nya, tinggal kalian klik kanan, terus kalian klik ke more, terus klik yang open file location, nanti bakal muncul ke shortcut-nya, kita akan klik kanan lagi, terus ke yang open file location lagi, jadi ya mungkin 2 kali, kecuali mungkin kalau kalian pakai Windows R ya, atau mungkin untuk run, terus kalian klikin aja atau ketikin aja app data gitu, nah disini untuk folder dari yang retroarch-nya, tinggal kalian cari aja untuk folder yang namanya system, dan disini tinggal kalian pasangin atau pastein gitu ya, untuk bios dari PS1-nya gitu, dan nggak tahu juga sih untuk platform lainnya kayak mungkin 3DS atau mungkin Wii atau mungkin, ya mungkin PS2 juga, nggak tahu apakah sama gitu, disini disimpannya, cuman saya hanya nyoba untuk yang PS1 ya, dan mungkin nggak ada salahnya juga sih untuk mencoba gitu, tinggal ke sistem, dan tinggal kalian pasangin aja di sini ya, saya tadi sengaja udah simpen yang di double pin gitu ya, tinggal saya pindahin aja ke sistem, nanti hasilnya bakal kayak gini gitu, nah kalau kalian misalnya males gitu ya untuk yang open file location, tinggal kalian ketikin aja, atau mungkin kalian pencet Windows R gitu, terus kalian ketikin aja persen app data persen gitu, setelah itu kalian tinggal enter aja atau oke gitu, nah nanti disini tinggal kalian cari aja untuk folder yang namanya retroarch, disini nanti akan ada tulisannya, dan ya kurang lebih untuk prosesnya sama gitu, jadi disini kita akan coba lagi, untuk MGS-nya disini kita akan jalanin, disini kita akan load content, data C atau ya manapun lah ya, kalian pilih aja untuk directory-nya atau lokasi-nya ada di mana gitu, disini kita akan jalanin, dan nanti gamenya akan jalan gitu, kalau gamenya kayak gini berarti jalan gitu untuk gamenya, dan gak tau juga sih ya, kalau mungkin kalian misalnya pake yang PS2, atau mungkin 3DS, Wii, atau kalau Wii U itu belum ada ya kalau gak salah ya, dan ini, eh kenapa itu ya, steamnya jalan nih, kok jadi tiba-tiba ke steam gitu, oke, jadi tadi ke pause ya, entah kenapa gitu, dan ya, dan ya udah jalan gitu untuk gamenya, dan tinggal kalian main aja, disini gak akan saya mainin untuk gamenya, ini tiba-tiba kesini lagi, steamnya lagi jalan gitu, jadi disini kita akan close aja untuk MGS-nya gitu, atau gamenya gitu, karena ya udah ke fix juga gitu, jadi caranya gampang banget tinggal kalian pastiin aja, atau tinggal kalian simpen aja untuk BIOS dari PS1-nya, tergantung sih dari BIOS mana yang mau kalian pake, untuk saya pake yang SCPH-1001, kalau gak salah tadi, cuman saya juga gak tau juga sih, apa mungkin lupa gitu, apa mungkin salah liat, pokoknya kalian bisa mungkin bisa rewind videonya, dan ya itu adalah BIOS yang saya pake, kalau gak salah, untuk PS1 itu ada beberapa BIOS-nya, cuman saya cuman pake yang tadi gitu ya, dan jalan gitu, dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for watching, bye-bye. Terima kasih telah menonton!